Intro Assalamualaikum Halo semuanya Disini aku ingin memasak gabin sayuran Pertama-tama siapkan 1 bungkus cracker asin 1 buah kentang Dipotong dadu 1 buah wortel Dipotong dadu 1 gelas air 1 butir telur 2 sendok makan tepung terigu 1 batang irisan daun bawang yang hijau Secukupnya garam, gula, rada, dan roiko Langkah pertama Panaskan kompor Lalu masukkan minyak secukupnya Setelah minyak panas Masukkan 1 buah wortel Yang sudah dipotong dadu Setelah itu Masukkan 1 buah kentang Yang sudah dipotong dadu juga Kemudian tumis Setelah itu Masukkan bumbu yang sudah disiapkan tadi Lalu tumis Lalu tumis sampai bumbu tercampur merata Kemudian tutup dengan tutup panci Agar matang Setelah sayurannya matang Buka tutup panci Lalu masukkan daun bawang yang sudah diiris Kemudian tumis lagi Setelah itu Kita larutkan adonan tepung terigu dengan air Setelah larut Setelah larut Tuang adonan tepung terigu ke dalam teflon Kemudian aduk sampai tercampur merata Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit kemudian aduk terus sampai adonan mengental setelah adonan mengental matikan kompor langkah berikutnya ambil cracker lalu tuangkan adonan ke dalam cracker kemudian ambil cracker satu lagi lalu tutup di bagian atasnya lalu rapihkan pinggirannya kemudian lakukan hal yang sama pada semua cracker langkah selanjutnya kocok telur untuk lapisan cracker kemudian lapisi dengan telur lalu goreng menggunakan api sedang setelah sisi bawahnya matang balik gabin sayuran kemudian setelah dua sisinya matang angkat lalu tiriskan setelah ditiriskan potong gabin sayuran menjadi dua bagian ulangi pada semua gabin sayuran pindahkan gabin sayuran ke atas piring saji tadah gabin sayuran siap dihidangkan ini gabin sayurannya aku cocok ke saus dan aku cobain dan rasanya enak terima kasih buat yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati